Intro Untuk menjadi seorang yang baik Belajar lurus memang sulit Tetapi kata-kata mas Bambang tadi Sangat bagus sekali Merasa bahwa Allah itu jauh dari mas Bambang Sebenarnya Kata-kata Kata itu Harusnya dari diri kita semua Karena biasanya Kalau kita itu sudah merasa hebat Sholatnya Kita itu malah merasa Allah itu dekat Dengan kita sehingga kita lupa Tapi pelajaran bagus Dari mas Bambang adalah Merasa jauh dari Allah Itu sangat bagus Menurut saya itu bagus sekali Karena banyak dari saudara-saudara kita Termasuk kita barangkali Kita merasa hebat dengan Apa yang kita punyai Dan merasa Allah itu dekat dengan kita Itu suatu kesombongan Padahal belum tentu Allah itu dekat dengan kita Tapi hari ini Kita belajar dengan kata-kata Yang sangat bagus Belajar dengan penuh tawadu Dari seorang yang bernama Mas Bambang Ya Mas Bambang Siap saya bantu doa Mengeluarkan ilmu Ikhlas Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Ustaz Ya Ashadu Keluarkan dari tubuhnya Ya Allah Ya Allah Jika di dalam tubuhnya Mas Bambang Banyak ilmu-ilmu Mushrik Ya Allah Aku mohon Kepadamu Ya Allah Agar kau ampuni Dosa-dosa Mushrik Mas Bambang Ya Allah Aku mohon Agar kau ampuni Dosa-dosa Mushrik Mas Bambang Ya Allah Aku mohon Agar kau ampuni Dosa-dosa Mushrik Mas Bambang Ya Allah Dan aku mohon Kepadamu Ya Allah Agar seluruh Ilmu-ilmu Mushrik Yang ada dalam tubuhnya Mas Bambang Aku mohon Agar engkau Keluarkan dari tubuhnya Mas Bambang Ya Allah Keluarkanlah Seluruh ilmu-ilmu Mushrik Yang ada dalam tubuhnya Mas Bambang Ya Allah Amin Yang sudah menyatu di dalam daging dan otaknya Mas Bambang Yang sudah menyatu dengan tulang-tulangnya Mas Bambang Yang sudah menyatu dengan otaknya Mas Bambang Ya Allah, aku mohon kepadamu Seluruh ilmu-ilmu musyrik Yang sudah menyatu di dalam tubuhnya Mas Bambang Aku mohon agar engkau keluarkan dari tubuhnya Mas Bambang Ya Allah, Amin Ya Allah, jika di dalam tubuhnya Mas Bambang Banyak sekali kerajaan-kerajaan jin yang menyusup Menjadikan kekuatan fisik Mas Bambang Aku mohon kepadamu Ya Allah Ampuni kerajaan-kerajaan jin yang menyatu secara fisik dalam tubuhnya Mas Bambang Ya Allah Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin yang ada di dalam tubuh Mas Bambang Ya Allah, Amin Ya Allah Jika di dalam hati dan pikirannya Mas Bambang Banyak sekali tergoda dengan emosi Amarah yang menyatu dengan tubuh fisiknya Mas Bambang Aku mohon kepadamu Ya Allah Ampuni amarahnya Mas Bambang Ya Allah Ampuni amarahnya Mas Bambang Ya Allah Ya Allah, aku mohon kepadamu Ya Allah Jika di dalam tubuhnya Mas Bambang Banyak sekali Dajjal yang sudah menyatu dengan jantungnya Mas Bambang Menyatu dengan jantungnya Mas Bambang Menyatu dengan fisiknya Mas Bambang Ya Allah Aku mohon kepadamu Ya Allah Ampuni dosa Ampuni dosa Ampuni dosa dosa Mas Bambang Ya Allah Ampuni dosa 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 Mas Bambang Ya Allah Agar engkau keluarkan dari dalam tubuhnya Mas Bambang Ya Allah Amin Amin Ya Rabbal Alamin Ya Allah Balaslah Dajjal-dajjal yang ada dalam otaknya Mas Bambang Yang menguasai amarahnya Mas Bambang Subhanallah walhamdulillah walailaha illallah walallahu akbar Wa la hawla walau quwata illa billahil alil adim Subhanallah walhamdulillah walau illaha illallah walallahu akbar Wa la hawla walau quwata illa billahil alil adim Subhanallah walhamdulillah walau illaha illallah walau akbar Wa la hawla walau quwata illa billahil alil adim Ya Allah, aku memohon kepadamu Ya Allah, ampunilah kesalahan Kesalahan dan dosa-dosa masbab Ya Allah, amin Aku mohon kepadamu agar kau keluarkan seluruh ilmu-ilmu Mushrik yang ada dalam tubuhnya Mas Bambang Ya Allah, amin Aku mohon kepadamu, ya Allah Agar kau keluarkan seluruh kerajaan-kerajaan jin Yang menyusup dalam tubuhnya Mas Bambang Dan otaknya Mas Bambang, ya Allah, amin Dan aku mohon kepadamu, ya Allah Balaslah dajjal-dajjal di tubuhnya Mas Bambang Sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mas Bambang, ya Allah Balaslah, ya Allah Sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mas Bambang, ya Allah Amin, amin, ya Rabbal Alamin Berikan kesembuhan pada Mas Bambang, ya Allah Jadikan Mas Bambang seorang yang tawadu, ya Allah Yang bisa memanage emosinya, ya Allah Amin Jadikanlah dia, teguhkan imannya Berikanlah dia hidayahmu Berikan dia rahmatmu Agar dia bisa menjadi seorang soleh di hadapanmu, ya Allah Amin Berikanlah kesembuhan pada Mas Bambang, ya Allah Amin, amin, ya Rabbal Alamin Kun Fahyakun Alhamdulillah Tunggu sebentar Tunggu sebentar Enggak Kenapa sebencinya itu Pak Ustadz, bahkan takut sama Pak Ustadz, belum didoakan pun sudah melangkah mundur tadi Ya, kalau itu kan kebesaran Allah aja, ya Jadi, memang Sebenarnya, kalau Memang kita bisa lebih tenang Santai Kemudian yakin kepada Allah Tanpa kesombongan Yakin pada Allah Tanpa kesombongan Ya Insya Allah Pasti Allah akan melindungi Jadi Memang bisa saja Mas Bambang Memang gak sadar Yang normal lah, gak sadar Dan memang pada waktu dikeluarin Ilmu-ilmu yang memang itu tidak baik Menurut saya normal lah Mudah-mudahan lebih enak